hai oke guys baik lagi bersama gue Rai di Jebo TV nah kali ini gua akan ngasih tutorial yang cara membersihkan kotoran atau bulu ya di baju bekas kalian atau mau di baju bekas baju baru atau di baju yang udah lama nggak pakai itu pasti ada kotoran gitu kayak bulu-bulu menggumpal gitu guys Oke jangan lupa di subscribe dulu ya channel ini ya agar berkembang guys ya jangan lupa di follow juga Instagram pribadi gua di atrygustaf92 dan di lapak jualan gua di jebo underscore Drift Shop guys oke langsung aja ke tutorialnya nah guys di tutorial ini gua ngasih cara membersihkan bulu dengan cara yang mudah dan murah ya dengan modal Rp10.000 aja nih kalian bisa beli jilet ya merek jilet nih jilet buat cukur kumis atau jenggot ya mau cukur apa juga bisa nih termasuk cukur bulu di baju ya guys ya oke nanti alat cukur ini kita akan modif sedikit agar biar lebih bekerja lebih maksimal lagi ya ini alat cukurnya oke guys kita langsung aja gimana nih cara bikinnya jadi bagus nih jadi oke oke guys pertama alatnya ini dan ini ya oke jadi mari kita buka dulu ininya nih cara dimodifnya gampang sekali ya dan ini gua tahu trik ini dari penjual seller besar yang bernama Bara.secondstore di Bandung ya dia masih tahu nih cara membersihkan bulu-bulu di pakaian bekas yang membandel ya daripada kalian misalkan belum ada dana membeli kayak cukuran bulu gitu kan di online shop tuh yang harganya lumayan tuh harganya ada Rp100.000 sampai Rp200.000 kayak Xiaomi apa gitu ya kayak gini nih di gambar inilah pokoknya ya tapi dengan kayak gini ya hasilnya juga lumayan juga ya kemarin gua ngeliat si Abara mempertekannya ya Oke jadi kalau kalian beli ini di satu paket ini dengan harga Rp10.000 kalau disini harganya Rp10.000an sih kita coba dulu dah pokoknya udah dapet alat cukurnya sama siletnya ya dan kalau kalian yang masih kecil hati-hati ya karena ini bermain dengan tanda tajam nah silet oke dan yang kita modif ini yang di bagian sininya nih guys tuh bagian apa sininya ya ya ini sininya kita potong ya kita potong nih jangan sampai copot ya buat nahan ininya ini kita potong di bagian sini ya Oke langsung kita pindah ke ininya aja lah biar lebih kelihatan ya ke angle yang bagus Oke guys ini daripada kita ribet-ribet ini kita pindah ke angle yang oke ya ini yang kita potong nih di bagian sininya nih nah yang ada apanya nih nih ada ini ininya lah tuh ini di papas abis ya pokoknya gimana cara kalian nih kalian papas abis atau gua gini hati-hati ya ini kerjanya kan pakai cutter jadi harus ekstra hati-hati guys jangan sampai kena tangan nih ngeri banget nih nah ini ya copot tuh satu satu lagi nah di hilangin nah nah daya di kalau daya ini tinggal kalian beresin lah ah jadinya kayak gini nih guys tuh beda-beda kan yang ini sama ini Oke ini gua rapihin dulu ya kita lihat nanti hasil hasil akhirnya guys Oke guys ini udah jadi ya tuh penampakan hasilnya udah gua rapihin semaksimal mungkin ya jadi kita langsung pasang aja nih siletnya hati-hati ya langsung pasang aja nih setelannya ini gua beli di warung udah mulai jarang nih silet kayak gini guys kayaknya harus beli di pasar deh ini aja gua dapet ini di toko agen lah kayak agen yang lebih besar tuh kayak kayak toko agen di daerah rumah gua gua nyari ke toko kayak Madura gitu udah jarang juga dia harus nyari ke toko agen gitu oke jadi gan tuh jadinya kayak gini kalau misalkan masih ada apa ininya kan kayak kurang gitu tuh kayak ada yang nahan nah kalau ini udah langsung nih yang penting kalian rapihin aja nih bagian sininya nih tuh cakep nih Oke kita langsung eksekusi aja nih gua kita punya baju yang agak berbulu ya Nah oke kita langsung eksekusi aja gimana hasilnya ya wih manjur guys tuh lihat nggak tuh nih saya coba lagi menodal Rp10.000 doang loh efektif ya cari yang Mbak Mbak lebih banyak bulunya yang mana ya bagian depannya kayaknya biasanya banyak bulunya nah ini ada banyak bulunya ya kan tuh kelihatan enggak bulu-bulu halus kita langsung aja eksekusi enak nih tuh keluar tuh bulunya mantap tuh kelihatan enggak tuh perbedaan yang tadi kan masih bulunya tebel-tebelnya tinggal gua kerjain lagi lah oke dengan modal Rp10.000 doang dimodif sedikit ya ini jadi alat cukur yang bermanfaat bila kalian yang minim budget buat beli apa alat cukur penghilang bulu di baju ya di sini baju-baju second kan banyak banget tuh yang berbulu nah ini ada alternatifnya nih cuma modal Rp10.000 lah ya tergantung harganya tergantung di daerah kalian aja itu toko-toko di daerah kalian oke mantap oke oke sekian video tutorial dari gua ya dengan membuat alat cukur ekonomis buat penghilang bulu di baju ya ya kalian kalau misalkan ini tumpul ya kalian tinggal cari siletnya aja lah mungkin harganya 500 atau seribu gitu ya ya perpis jadi katanya banyak minum budget pengen membersihkan bulu-bulu halus biar kelihatan mulus ya bajunya yang bakal dipakai kemudian jual lagi kalian bisa pakai ini nih pada kalian harus mengeluarkan uang ratusan ribu ya ini ada alternatifnya bisa juga sih pakai cukuran jendok kayak begini nih ini gua udah coba ane-mane nah ga kelihatan ya pokoknya udah gua modif gua gua potong juga bagian yang ini yang anjang menghalangi ya tapi kurang efektif ya mungkin karena mata pisaunya itu pendek tapi kalau pakai ini kan tuh mata pisaunya panjang jadi kayak kayak gimana sih kayak cangkul gitu kan cangkul subscribe subscribe tuh lebih enak inilah kalau menurut gua efektif lah lebih lantap ini oke jangan kau bahagia guys kalau mau keren enggak perlu mahal ya tungguin aja di video-video selanjutnya mungkin ada konten-konten yang seru tentang thrifting ya dan bisa menambah edukasi juga buat kalian oke jangan lupa follow instagram gue di atrygustaf92 ya dan di lapak pribadi gua ya lapak jualan gua lah ya djebo underscore thrifting oke sampai jumpa lagi di next video guys bye bye oke bantu gua untuk mencapai 10.000 subscriber ya kalau bisa tahun ini Oke siap sub indo by broth3rmax